Salam Maga Perlindungan Saksi dan Korbanatwa LPSK memberikan pendampingan kepada 20 orang saksi dan orang tua Afih Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di Wajembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Wakil Ketua LPSK Susila Nintias mengatakan, setelah mendapatkan pengajuan permohonan perlindungan dari 6 orang saksi dan orang tua Afih Maulana, LPSK langsung melakukan investigasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi-saksi. Dalam pengumpulan data-data, LPSK juga meminta keterangan dari 28 orang saksi yang mengetahui pasti peristiwa penganiayaan tersebut. Namun dari 28, hanya 20 saksi yang mengajukan perlindungan, sementara 8 saksi lainnya belum mengajukan. Meski baru dalam tahap pengumpulan data, LPSK langsung memberikan pendampingan kepada orang tua Afih Maulana dan 20 saksi lainnya, karena proses penyelidikan di Polresta Padang masih dilakukan. Ya, LPSK menerima permohonan perlindungan yang disampaikan oleh LPSK pada tanggal 26 Juni di kantor LPSK untuk keluarga almarhum anak korban Afih Maulana. Kemudian yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK ada 20 orang, ada 8 orang yang masih belum mengajukan karena masih pikir-pikir dan sebagainya. Jadi, kami sudah menelak dan menemui 20 orang tersebut. Dan saat ini, ini sekarang ini ya, kami sedang membahas di dalam persidangan pimpinan LPSK berkaitan dengan permohonan dari keluarga almarhum anak korban Afih Maulana. Jadi, saat ini sedang dibahas, mungkin besok bisa secara resmi akan kami.